Terima kasih. 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 Nanti awalnya adalah 0. Gak ada bawaan ya kan. Ini kan carry. Ada bawaan. Kalau itu kolom pertama ini. Kolom kedua baru ada carry. Baru-baru carry-nya 0 ya. Dari A dan B. Bisa carry-nya 1, bisa 0. Kolom berikutnya. Karena kolom pertama tidak. Ada sebenarnya. Jadi semuanya dibuat dengan full header. Kita carry pertama 0. Ini kita lihat simulasi-nya di sini. Ini ada input 2. Outputnya juga 2. Seperti full header tadi kan. Inputnya 2 ya. A, B. Inputnya 3 ya. A, B, C. Kemudian outputnya jumlah dan bawaan. Ini dia bawaan. Yang kolom berikutnya. Kedua ini. Ini dia C-nya itu berasal dari bawaan dari penjumlahan sebelumnya. Ini juga. Dua bawaan dari penjumlahan kedua. Tiga bawaan dari penjumlahan. Terusnya ya. Dan si empat adalah bawaan terakhir daripada A3 dan B3. S-nya adalah jumlah. S-nya 4 ditambah dengan bawaan terakhir. Kita lihat contohnya nanti. Contohnya 1, 0, 1, 1, 1, ditambah dengan 0, 1, 1, 1, 1. Kalau teorinya seperti ini kan. Itu tambah 1, 0. Bawaan 1 kan. 1 tambah 1, 0. Tambah 1, 1. Bawaan 1. 1 tambah 1, 0. Bawa 1. 1 tambah 1, 0. Bawa 1. Ini kita lihat nanti. Hasilnya seperti itu. Kita lihat di simulasinya saja langsung. Ada simulasinya ya. 10, 0. DIENTer willh. diENTerahnya voi. Tidak, 2, 0. Tidak. 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 Terima kasih. 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 A1. dengan B1. Terima kasih. 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 simulasi. terima kasih. 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 sedangkan A-nya langsung A, A2, A3, A4 langsung B-nya dibalik dulu nilainya nanti ini enggak kalau pengurangan ini enggak hitung karena ininya aja baru di titik ini ada ini adalah datanya 8 13 ya 8, 11 ya kalau minus nanti dia harus kita balik dulu ya nilainya bukan itu dia komponennya, disini ada komponennya disini ya komponen pertama dulu nih 8, 7, 8 10, 11 kurangi 0 ini dia 11 dikurangi 11 11 dikurangi 1 10 11 dikurangi 3 berarti 8 11 dikurangi 7 berarti 4 11 dikurangi 15 nah ini dia ini dibalik dulu 11 dikurangi 5 bahkan ini 4 ya ini jadi 0 1, 0, 0 ya harus kita balik kalau dia lebih besar ya ini ya pengurangi lebih besar ini 15 dikurangi 15 ini 0 kan dibalik depannya 0, 0 kalau lebih besar ininya ini baru kita kurangi nah kita ambil contoh tadi soalnya soalnya ya soalnya adalah 12 dikurangi 7 ya 12 dikurangi 7 12 berarti 8 4, 0 7 nya 1 1 1 ya 12 dikurangi 7 12 dikurangi 7 5 nah ini kalau untuk yang di bawah 9 ya ini bisa kalau di atasnya di kode hexa ya hexa 12 kurangi 9 kalau 12 kurangi 7 kalau 13 dikurangi 7 4 13 dikurangi 3 jadi 10 itu dia jadi B nya dibalik dengan menjumlah tidak ada pengurangan IC pengurangannya pengurangan penuh ada jadi makanya ini menggunakan komplement sekarang kita lanjutkan selamat menikmati Sekarang masuk ke penjumlah Ini bisa dua dia Makanya langsung penjumlah atau pengurang komplement dua Ini yang kemarin rangkaian pembalik Di pratar Kita yang kemarin kita buat Pembalik Ini dia Bisa dia sebagai pengurang tergantung dari subnya ini Cuma pengurangnya adalah komplement dua Artinya yang dikurang itu dibalik dan ditambah satu Kalau pengurang komplement satu hanya dibalik saja Kalau kita mau hanya menjadi pengurang saja ini Subnya langsung dikasih ke VCC atau ke GROUND Jangan pakai saklar Saklar ini kan bisa 0 bisa 1 Kalaupun jumlah Satu jumlah ini sayang Jumlah ini langsung saja Tapi ini karena dua rangkaian yang berbeda Sudah kita gunakan ini saklar Sehingga pada saat subnya berapa Dia akan menjadi jumlah Yang kemarin Subnya 0 dia berarti menyalurkan Subnya 1 dia berarti membalik Satu membalik Berarti dia sebagai komplement Komplement dua dia Kalau komplement satu kan ini 0 Ujungnya balik disini kan Nah ini tidak Osea nolnya berasal dari sub Kalau bukan komplement satu ini kan Ujung balik Nah ini dia Ada dua Nanti subnya tergantung kita Kita sebagai pengurang Atau sebagai jumlah ya Kita lihat ininya Contohnya ini Jika A nya Satu nol nol Satu B nya nol Satu nol Ya Pada saat Subnya nol Supnya nol Ini dibalik ya Ini baru kita Isinan Nanti kita langsung Ini aja coba Ini ya Simulasi Satu Sembilan Di B nya lima Sembilan dengan lima ya Sembilan dengan lima Penjumlah Dan pengurang Bilang benar sekaligus Nah ini dia Kita tampilkan Isin sama Dia adalah Adair juga Cuman input A nya tetap Input B nya dengan Exclusive R Dimana Salah satu Input nya berasal dari Sub ini ya Kita ngantung dulu Tadi dia adalah Contohnya berapa Contohnya Contohnya Ini Sembilan dan lima Kita sesuaikan aja ya Sembilan dan lima A nya sembilan Delapan Sembilan ya Ininya lima Empat Lima Sub nya Nol Sembilan dengan lima Kita jalankan Sembilan dengan lima Dapatnya adalah empat belas Berarti dia ini Sub nol berarti dia jumlah Rampingan jumlah Sembilan Ditambah dengan lima Dapatnya empat belas Kalau subnya Satu Dapatnya Empat Sembilan dikurangi Lima Jadi dia rangkaian Maka rangkaiannya adalah Rangkaian Penjumlah dan pengurang Sekaligus Berarti dari subnya Kalau kita pingin jumlah Tapi kalau hanya Menjumlah doang Rugi kita pakai Ini satu IC Empat Empat Gerbang SO itu satu IC Ini satu IC Jadi dua Tapi kalau penggumlah saja Tanpa ini perlu kan Tanpa SO langsung jadi penggumlah Tapi hanya rangkaiannya Menjumlah saja Tidak bisa mengurang Kalau pengurang ya ini Kalau kita hanya pengurang saja Ya ini kita Menjadikan Kalau yang Tidak usah ke saklar Langsung ke Lima volt Dia selalu mengurang Tapi kita tidak bisa Menjumlah Tambah satu saklar Kita dapat dua rangkaian Yang berfungsi berbeda Dalam satu rangkaian Hanya dengan Mengubah salah satu saklar Inputnya saja Nah ini Sembilan Dan sekarang Umpamanya Tiga belas Dengan lima Tiga belas Dengan lima Ini berapa nih Delapan Tambah empat Tiga belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Jumlah Kalau pengurang hanya empat Pengurang Gak mungkin Empat bit Dia ditambah Kecuali dia nanti Komplementnya ya Nah kalau kita balik Umpamanya Ini yang sekarang Yang lima Saya ambil Lima Ini tadi Sembilan Umpamanya ya Dibaduh komplementnya Tiga belas Sembilan Balik 0, 0, 0, 1 Siapannya Ini kan Berapa nih Lima Tingginya Lapan Tambah Kalau ini Satu ya Untuk pengurang Dibalik Jadi 0, 0 1, 0 1, 1 Ditambah 1 Di balik Tambah 1 Komplement 2 Hasilnya dibalik Ini kan Lima Dikurangi 9 Ini harus dibalik dulu 0, 0 1, 1 1, 1 Berarti gak Ditambah 1 Karena komplement 1 Ininya ditambah 1 Kalau dia Negatif Kalau positif Enggak Yang namanya tadi Lima Ditambah Delapan 13 kan Lima Ditambah Delapan 13 13 Dikurangi 9 Jadi Langkahnya Bisa Dua Sekaligus Jadi ya Kalau kita gunakan ini Sekarang kita Balik dulu ke Ini Lagikan lagi Ini Dulu ya Dan jumlah Jajah Rindah sama Nanti Pengurang Dengan Penjumlah Karena subnya Kalau subnya Nol Disini Berarti Dia adalah Jumlah Jadi kalau Ini 9 Tambah 5 Dapatnya 14 Tapi kalau Subnya 1 Tadi ya Sama ya 9 Dengan Ini Dapatnya 4 Kita simulasikan Tepat kita Dengan Simulasi Maka Disini Dia Jika Subnya Itu 1 Makanya Dia adalah Jumlah Kalau dia lebih besar Nanti Dia harus Dibalik Karena itu Hasilnya Hanya Hasil Untuk Bilangan Yang Yang Dikurang Lebih kecil Dari pengurang Nah Ini baru Pengurang Paroh Ini Tidak Dipergunakan Untuk Pengurang Biner Ini Tidak Digunakan Pengurang Biner Langsung Menggunakan Pengurang Dengan Cara Menjumlah Nanti Ada Komplement Bisa Komplement Satu Bisa Komplement Dua Tapi Tidak Peranota Digital Menggunakan Komplement Dua Untuk Mengurang Dan Untuk Mencari Bilangan Negatif Komplement Dua Nanti Kita Bahas Di Mikroprocessor Nanti Nanti Pengurang Paroh Sama Dengan Yang Tadi Exclusive Or Adalah Kalau Itunya Jumlah N Adalah Bawaan Kalau Ini Dia Boroh Cuman Pinjamannya Ini Dilewat Not Kalau Satu Kakinya Kalau Penjumlah Langsung A Langsung Ke N B Langsung Ke N A Langsung Ke Exclusive Or B Langsung Ke Exclusive Or Tetapi Kalau Pengurang Sama A Dan B Itu Adalah Selisih Hasil Selisih Sedangkan N Salah Satu input Ini Ini A Di Komplemen A Komplemen B Itulah Pinjamannya Makanya Repot Nih Makanya Enggak Digunakan Di Dalam Kalau Hanya Dua Enggak Terlalu Susah Kalau Udah Tiga Nanti Kamu Lihat Yang Tiga Input Penjumlah Penuh Penjumlah Paro Benar Nol Dikurang Nol Hasilnya Nol Nol Dikurang Satu Hasilnya Satu Dengan Syarat Ada Pinjaman Satu Pinjaman Satunya Ada Dua Dua Pangkat Satu Ini Nol Satu Satu Kurang Nol Ya Sama Satu Satu Kurang Satu Yang Nol Nol Nah Kita Lihat Simulasinya Nanti Yang Agak Repot Nanti Di Pengurang Penuh Kalau Kalau Yang Masih Tiga Angka Masih Bisa Di Depannya Pada Saat C-nya Satu Nah Itu Masalah Nanti Pengurang Penuh Ya Para Faro Tapi Ini Tidak Dipergunakan Di Dalam Pengurangan Binar Jadi Jangan Dicari Nanti Ini Tidak Ada Kita Kita Ini Karena Di Teorinya Ada Kita Buatkan Tapi Sebenarnya Tidak Dipergunakan Pengurangan Paro Dia Langsung Menggunakan Pengurangan Dengan Komplement Ini Minjam Ini Contohnya AB Untuk S4 Langsung Sedangkan A-nya Dibalik Dulu Untuk Bawa Pinjamannya Jadi Kalau tadi Kejumlah Namanya Bawaan Kalau Pengurangan Namanya Pinjaman Di dalam Bitnya Hider Nanti Di Kompetisi Data Alternative Obsessor Itu Sama Tempatnya Sama Tidak Ada Pinjaman Semuanya Adalah Oboro Tapi Nilainya Itu Bisa Sebagai Pinjaman Bisa Sebagai Bawaan Maka Dia Gunakan Komplement Komplement Semuanya Bawaan Tidak Ada Pinjaman Ini Mulai Dari 0-0 Utamanya Katanya 0-0 Kalau 0-0 Berarti Hasilnya 0-0 Tidak Bawa Pinjaman Kemudian 1 Dikurangi 0 1 Dikurangi 0 Hasilnya 1 Bawaan 0 Kemudian 1 Dikurangi 1 Hasilnya 0 Pinjamannya 0 0 Dikurangi 1 0 Dikurangi 1 Hasilnya 1 Bawaan 1 0-0 0 Pinjamannya 0 1 Dikurangi 0 1 Dikurangi 0 Karena A B Beda Dengan Jumlah 1 Ditambah 0 Hasilnya Sama Beda 1 Dikurangi 0 Hasilnya 1 Tidak Ada Pinjaman Tapi Kalau Saat 0 Dikurangi 1 A A Kurang B Dapatnya 1 Dengan Salat Pinjaman 1 1 1 1 1 Ini Ini Nanti Adalah Penjumlah Penuh Penjumlah Penuh Peberkan Dulu Nah Ini Pengurang Penuh Sama Dia Dengan Penjumlah Penuh Tadi Dua Buah Pengurang Paroh Kemudian Kalau Tadi Kan Bawaannya Yang Di Orkan Sekarang Pinjamannya Sama Yang Di Orkan Inputnya Sama Tadi Yang Untuk Input Pertamanya Dia Masuk Kembalik Yang Kedua Masuk Ke sini C-nya Juga Sama C-nya Masuk Ke S-1 Masuk Ke M Karena Yang Balik Ini Apa Ini Kalau Untuk 4 Makanya Saya bedakan Warnanya Untuk 4 Bilaan Pertama C-nya 0 Ini Sama Dengan Penjumlah Paroh C-nya 0 0 Dikurangi 0 Pinjamannya 0 0 Dikurangi 1 Depannya 1 Pinjaman 1 1 Dikurangi 0 Dapannya 1 Pinjaman 0 1 Dikurangi 1 Dapannya 0 Tapi pada Saat Isinya 1 Ini Yang Susah Artinya pada Saat 0 0 Kan Harusnya 0 Tapi Ada pinjaman Dapannya 1 1 0 0 Dapannya 0 Pinjaman 1 Pada 1 0 Dapannya 0 1 Pinjaman Garasi Ini Susah Logikanya Makanya Tidak Tidak Dipergunakan Pengurang Ini Dengan Pengurang Apa Namanya Pengurang Langsung Makanya Digunakan Komplement Nah Ini Yang Ininya Nanti Kita Lihat Pengurang Penuh Cuma Ini 0 Dulu Pada Saat C1 Yang Jadi Masalah Susah Untuk Logikanya Bukan Tidak Bisa Agak Susah Dibandingkan Dengan Hanya Pengurang 1 0 Ya Sama 0 C 0 Ini C A B B 0 1 Dikurang 0 Dapatnya 1 1 Dikurang 1 Dapatnya 0 0 0 0 Dikurang 1 Dapatnya 1 Dengan Sarap Pinjaman 1 Itu Sudah Sama Tadi Logikanya Mudah Jadi Pada Saat C 1 A 0 Dikurang 0 C 1 Kurang 1 1 Ini yang susah 0 Dikurang 0 C 1 0 Dikurang 0 Dikurang 1 1 1 Kalau tadi 0 0 Susah Kita 1 1 Dikurang 0 Dapatnya 1 Dengan Pinjaman 0 Karena Dia malah 0 1 Dikurang 0 1 Dikurang 0 1 Dikurang 0 1 Susah Kalau Ini 1 0 Dikurang 1 1 Malah 0 Kurang 1 Dapat 1 1 1 1 Dikurang 1 Dikurang 1 Dikurang 0 Dikurang 0 Karena C 1 Itu Karena Luka Susah Seperti Itu Tidak Dikurang Pengurangan Dengan Pengurangan Langsung Tapi Pengurangan Dengan Cara Komplement Dia Yang ada Pengen Pingjam Yang tiga Tadi Apa Dia Tidak Digunakan Pengurangan Dengan Langsung Dan Memang Makanya Tidak Disediakan IC Full 4 bit Full Subtractor Yang ada Full Adder Full Subtractor Tidak ada Ini Tabel Ini Masalah 1 A 0 B A A B B C 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 Susah Logikanya Kalau ini Dikasih Tabel Nanti Ini Pengurangan Penuh Ini Tidak ada IC Full Subtractor Tidak ada Hanya dalam Teori Ini Kalau dengan Tabel Tadi Kita Untuk Ngisi Ini Harus Kita Lihat Tabel Yang Ini Kalau Edar Tadi Tidak Perlu Pokoknya Jika Salah Satu Input Satu Sudah Dia Satu Kalau Dua Berarti 0 Bawahnya Yang Satu Kalau Tiga Tiga Satu Satu Kalau Ini Susah Untuk Yang Dibawah Ini Makanya Nanti Kalau Ada Rangkaian Soal Yang Diberikan Full Subtractor Pengurangan Binar Jajar Tanpa Komplement Tabelnya Harus Kita Berikan Kalau Enggak Susah Untuk Pada Saat Jika C Satu Pinjam Ini T Satu Pertama Oparo Ini Gak Masalah Kalau Kedua Ketiga Kempat Agak Susah Jadi Kalau Nilai C Nilai P Ini Boroh Sebenarnya Pinjaman Pinjaman Satu Pinjaman Dua Pinjaman Tiga Ini Agak Susah Makanya Gak Nggak Gak Dibuat Kalau Yang Pertama Mesti Gampang Jadi Satu Kurang Satu Berarti Hasilnya 0 Bawa 0 Kalau Ini 0 Gak Salah Hasilnya Masih 0 Ini 1 1 Kurang 0 Dikurangi 1 1 Kurang 0 1 Dibawa lagi 1 Ini Susah Dapatnya Benar Tidak Ada Pengurangan Secara Langsung Di Perawatan Digital termasuk komputer digital. Dia mengurang dengan komplement. Makanya, menurut sensor untuk mencari negatifnya jika bilangan tersebut adalah bilangan tanpa berkata, dia adalah komplementnya. Komplement 2 biasanya dia. Maka dia, penjumlahan dia menggunakan apa namanya? Pengurangan dengan cara menjumlah. Perkalian di mana? Perkalian itu sebenarnya adalah jumlah yang berulang. 3 x 2, 3 x 3 3 x 3, 3 x 3 kan itu dia. Ada di memori ya. 3 x 3 dulu, simpan memori hasilnya, ditambah lagi 3. Dia ada register yang menampung berapa kali nih jumlahnya. Pembagi juga begitu. 10 x 2 10 x 5 Dikurangi dulu 10 Dikurangi 5 Dikurangi lagi Nah, dapatnya seperti itu deh ya. Pengurangan berulang. Tapi sekarang sudah ada perintahnya ya. Tapi kalau peralatannya tetap, oh hardware-nya itu dia tetap menggunakan tidak ada pengurangan langsung. Perkalian juga, dia sudah ada cuma kalau perkalian pakai memori, maka nggak bisa kita imin ya. Pembagi juga pakai memori. Dikurangi sensor nanti. Nah, itu bahan kita rangkaian aritematika ya. Nah, ujian kita sampai di sini ya. Nanti materinya ya. Saya imin dulu ya. Ininya. Teter yang hadir ya. Saya copy-paste dulu terhadirnya ya. Biar kalian nggak ngisi. Masa-sanya sih. Sudah, kita materi kita sampai di sini ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa dilihat di videonya ya. Ini saya kirimkan lagi. Nah, nanti di grup sudah saya bagikan itunya ya. Aturan UTS. Baca ya. Dan biasa di portal juga ada. Tapi kalau nggak ada baca di itunya. Dan untuk jaga-jaga nanti ya. Di portal itu kan dia lewat Google Drive ya. Jadi nanti linknya itu kalian kirim ke portal. Tapi ingat. kasih hak dosen untuk membuka ya. Ya. Kalau nggak nanti dosen nggak bisa mengisi untuk semua mata kuliah ya. Bukan untuk saya. Saya ingin semua mata kuliah. Itu harus kirim link. Nah, itu hak dosen hak untuk membuka sudah dikasih gitu ya. Nah, khusus untuk saya selain kalian kirim linknya ke portal nanti UTS-nya. Nah, kirim ke Google Classroom berupa file-nya ya. Kita file foto. terah. Kalau diketik ya boleh. Kita foto juga dikirim ke Google Classroom nanti saya cek sediakan tempatnya ya. Cuma waktunya sama. Waktunya sama-sama waktu portal ya. Jadi kalau portal sudah tutup berarti di Google Classroom juga tutup. Sampai kan waktunya. Jadi dua kali ngirim nanti ya. Portal. karena itu tuh dapat hadir di portal itu. Kirim linknya. Cuma link jangan lupa aksesnya dibuka ya. Jangan hanya kalian saja yang tahu. Jadi kalau dosennya enggak tahu nanti kalian enggak bisa dinilai. Nah, untuk saya langsung hasilnya itu difoto dikirim ke Google Classroom. Sesuai nanti dengan temanya UTS. Sampai di situ kita ya. Patungan kita. Sampai UTS separuh perjalanan ini ya. selesai. Nanti habis UTS. Kita di UTS kebetulan kita tidak ada udah diganti yang tidak masuk ya. Kita tidak kuliah ya. Jadi UTS namanya kalau kita jatuh lujur ada. Saya belum apal cuma jatuh tinggal di portal ya. Jadi kalau namanya minggu pertama kita ujian jadi minggu keduanya kita tidak masuk ya. Atau minggu kedua ujiannya minggu pertamanya kita enggak masuk. Kecuali nanti ada kuliah-kuliah yang belum tujuh ya. di luar protikum. Itu harus memang ada yang masih kuliah nanti ya. Kemarin yang libur belum diganti itu bisa dipergunakan waktu UTS yang satunya yang enggak. Kan dua minggu kita ya. Satunya bisa digunakan untuk kuliah pengganti. Tapi kalau kita kan sudah diganti. Jadi kita nanti libur satu minggu satu minggunya UTS. Nah itu jangan lupa nanti setelah linknya dikirim ke portal waktu UTS-nya link ini buka setelah sesuai jatuh ya. Tidak bisa duluan kalian ngerjakan PL untuk dapat soalnya juga waktu itunya dibuka. Yang di itu juga saya itu kan OPR ya. Tempat UTS-nya waktu itunya kuliah. Ujian dimulai baru saya kirim ke Google Classroom. Tapi kalau ke portal saya bisa ngirim duluan tapi sama orang ke IKA tidak dibuka. Dia akan terbuka waktu pas jatuh masuk. umpamanya hari Labu umpamanya ya. Hari Kamis ya. Kamis jam 10.30 baru dia dibuka nanti. Kamis 19.26 umpamanya ya. Kamis tanggal 26 jam 10.30 baru kamu bisa mengupload soal di portal. Google Classroom juga gitu. Ini saya masukin nanti setelah 10.30 gitu ya. Jadi kalian tidak bisa mengejarkan sebelumnya. Kemudian kalau itu katanya 4 jam. setelah itu kalian tidak bisa lagi upload dan tidak bisa lagi mengirim. Jadi jangan main-main jadwal ya. Nanti rugi sendiri. Kalau sistem itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau sudah ditutup kalian tidak bisa mengambil soal tidak bisa mengupload link-nya ke portal dan juga mengirim file-nya ke Google Classroom. Saya waktukan sama waktunya. Jadi tutup portal Google Classroom juga tertutup. Jadi ini kalian tidak bisa ada nanti. Jadi setelah dikerjakan langsung di upload ya. ke portal dulu dengan link hanya portal ya. Karena link itu portal hanya untuk kehadiran sekalian. Baru nanti yang di Google Classroom nya. Jadi itu cadangan. Jadi kalau ada masalah di Google Classroom kirim masih ada file yang bisa saya buka. Jadi kalian tidak jerugikan. Sudah ya. Sampai di situ kita ya. Kita tutup kuliah kita hari ini. Kita langsung ketemunya nanti dua minggu lagi ya. Minggu besok sampai minggu satu lagi masih ujian. Minggu ketiga dari sekarang. Berarti sudah Desember kita masuknya nanti kali ya. Minggu ya 15 ya Desember. Kita tutup ya. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.